Taukah kamu kalau bahasa tubuh itu lebih jujur daripada bahasa verbal lho? Secara lisan, seseorang mungkin mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Namun, dari mimik wajah ataupun kegelisahan yang ditampilkan tubuhnya, mengatakan kalau dia sedang ada apa-apanya. Nah, berikut adalah beberapa bahasa tubuh yang paling sering dilakukan orang saat sedang berkomunikasi yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, mimik wajah. Jika kamu menjumpai mimik wajah seperti ini, itu tandanya orang itu sedang berpikir. Jika ekspresi wajahnya seperti ini, itu pertanda dia sedang mengingat suara. Dan jika ekspresi wajahnya seperti ini, itu tandanya dia sedang mengingat perasaannya. Bahasa tubuh yang kedua, bila tangan berada di belakang leher. Jika bahasa tubuhnya seperti ini, itu tandanya dia sedang bosan, kesal, ataupun berbohong. Yang ketiga, bahasa tubuh saat posisi duduk. Jika posisi duduk seperti ini, itu tandanya dia seorang yang percaya diri. Dan jika posisi duduknya seperti ini, dia adalah seorang yang pemalu dan pendiam. Yang keempat, ketika mendengar orang bicara. Jika posisi duduknya seperti ini, itu tandanya dia bosan mendengarkan pembicaraanmu. Dan sebaliknya, jika bahasa tubuhnya seperti ini, itu tandanya dia tertarik pada pembicaraan kamu. Yang kelima, respon. Jika bahasa tubuhnya seperti ini, itu tandanya dia orang yang tertutup. Dan sebaliknya, jika bahasa tubuhnya seperti ini, artinya dia adalah orang yang terbuka. Yang keenam, dari rahut wajah. Jika gaya bahasa tubuh seperti ini, tandanya dia sedang mengevaluasi dan menimbang sesuatu hal. Atau, dia sedang merasa jenuh. Yang ketujuh, dari arah kaki atau lawan bicara. Dari posisi berdiri dan arah kaki, dapat menunjukkan siapa yang dipilih menjadi lawan bicara. Dan juga keterlibatan orang dalam percakapan. 8. Posisi tangan Jika posisi tangan seperti ini, menunjukkan sikap percaya diri yang tinggi. Dan merasa mampu memimpin. Bila posisi tangan seperti gambar nomor 1, bertujuan untuk meningkatkan rasa tenang dan percaya diri. Dan bila posisi tangan seperti gambar nomor 2, Menunjukkan ia sedang merasa kesal atau marah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton